Hari ini kita terdampar di pulau terpencil di tengah laut Masalahnya di pulau ini itu ada gunung berapi yang masih aktif Jadi pertanyaannya Apakah kita bisa bertahan hidup di pulau terpencil dengan gunung berapi aktif ini? Makanya kawan, boleh kali kawan dukung aku dengan like video ini sekarang juga Like-nya Dan coba cik di bawah, apakah kalian sudah subscribe atau belum? Kalau belum, boleh kali kawan pertimbangkan untuk subscribe Subscribe itu gratis kok Kalau sudah subscribe, terima kasih ya Dan selamat datang di Cream Team Yaudah kawan, doakan saja supaya kita bisa bertahan hidup di pulau terpencil dengan gunung berapi ini Di Minecraft Yo, hai kawan Bertemu lagi denganku, bikin krim Selamat datang di Minecraft Volcanic Island Survival Dimana kita harus bertahan hidup di pulau terpencil yang ada gunung berapi aktifnya Semoga aja jangan meledak ya Jujur aja keadaannya gak gitu terlihat baik Soalnya udah ada abu-abu yang bertebaran disini guys Jadi mungkin langkah awalnya kita harus membuat shelter Membuat rumah mewah Oh, oke mungkin gak naif Membuat rumah Oh, oke mungkin gak naif Membuat Ya, ya apa aja lah Yang penting bisa tidur Dan aman Mungkin langkah awalnya kita bisa cek kawan Dari kapal terdampar kita Apa barang-barang yang tertinggal disini Kita punya beberapa kentang disini guys Nah berarti stok makanan kita itu aman ya untuk sementara Ya, walaupun kalau misalnya abis guys Kita masih punya fishing rod Dimana kita bisa mancing ikan buat cadangan makanan Selain itu kita juga dikasih baju seperti ini Gak butuh ya Hal ini malah menghalangiku dari memamerkan sixpack ku Kan? Jadi gak keliatan sixpacknya Tersensor Jadi lebih baik kita lepas segel baju ini Dan kita pamerkan sixpack kita Sixpack ini itu lebih mengintimidasi kepada makhluk-makhluk lain Selain itu kita juga dapet jam tangan Untuk trekking waktu disini Dan beberapa bibit ubi Jadi udah jelas banget ya kawannya Disini itu stok makanan kita aman Kita hanya perlu cari tanah untuk bercocok tanam guys Selanjutnya kita juga ada kapak dan tali Dan juga ada empty map Nah mungkin empty map ini itu bisa kita pake Untuk menelusuri pulau di dalam sana ya Pertanyaannya ada barang lain gak nih di lautan? Wuh, kita dapet anak panah Apakah ada lagi? Apakah ada lagi barang gratisan? Aku suka gratisan? Ah, you know what? Abu gunung berapi ini juga gratisan Akanku ambil aja Daripada gak ada yang mau? Eh, gak penting juga sih kita ambil Oke, berarti target kita hari ini adalah membuat shelter Tempat berlindung dan kita harus membuat pertanian Supaya stok makanan kita aman guys Kalau dilihat dari jam sih keliatannya malamnya masih lama Aku gak perlu jam untuk melihat malamnya masih lama Aku hanya perlu matahari Jual baju gak tuh? Jadi kita memiliki waktu yang cukup banyak ya guys ya Untuk mengumpulkan bahan-bahan Untuk membuat shelter dan pertanian Tapi masalahnya guys udah ada preman disini Stop! Lu udah tinggal tengkorak Udahlah istirahatlah tenang disana Sebentar Kalau misalnya aku kena lava dari gunung berapinya Apakah aku juga akan menjadi skeleton? Tidak Aku tidak ingin sixpack ku hilang You know what? Kita harus pitran mengumpulkan bahan-bahan disini Dan aku akan pakai baju ini Sampai aku dalam keadaan aman ya nanti Ya sixpack kita terpaksa disensor guys Mau gak mau Soalnya di luar sini terlalu berbahaya Ancamannya bukan hanya gunung berapi Tapi monster-monster juga ada disini Monster-monster minecraft genit volkano Uuuuh Iya gak usah pakai genit juga sih Oke mungkin kita bakal fokusin buat tools-tools dulu ya kawannya disini Kita bakal bikin pick axe Dan kita bakal coba cari batu Supaya kita bisa upgrade tools-tools kita guys Nah tapi hal pertama yang ingin kulakukan adalah Coba nyamperin tempat volkanonya guys Aku pengen lihat lavanya itu udah setinggi apa Supaya kita bisa mengira-ngira ya kawannya Apa yang harus kita lakukan Kalau misalnya emang gunungnya mau meledak Well aku berharap bala bantuan bakal dateng sebelum hal itu terjadi Ya tapi gak ada salahnya ya kawannya kita coba lihat Udah setinggi apa lava yang ada di volkano itu guys Dan mungkin aja dari atas volkano ini Kita bisa ngelihat pemandangan ya Dan siapa tau aja kita bisa nemuin kayak rumah Atau semacamnya Barang-barang yang ditinggalkan disini Karena gunung volkano ini itu tempat yang paling strategis ya kawannya Untuk kita ngelihat pemandangan dari sini guys Atau mencari sesuatu hal yang ada di hutan ini guys Lihat Kelihatan jelas semuanya Kelihatan jelas Dan Dan kelihatan jelas kayaknya Kayaknya gak ada apa-apa disini Kita bakal mati Tidak Well Lavanya setinggi apa Gila Lavanya chill banget Terlihat tenang lavanya Iya ini lavanya kayak gak ada ancaman guys Well tapi sebaiknya kita gak deket-deket sih sama lavanya ya Yaudah deh aku bakal ambil juga batu disini guys Karena udah sekalian disini kan Gila Kapan lagi manjat gunung berapi dan mengambil batu darinya Bayangin kalian manjat gunung berapi untuk grieving Tertekan ini gunung berapi ya kawannya Kita kick Kita kick Dipikir dia bakal meledak dan menghancurkan kita Tidak Kita satu langkah lebih depan Kita yang bakal menghancurkan dia Aha Aha Oke oke Kita langsung buat aja kawannya tools batu Tools batu There you go Dan mungkin kita bakal langsung turun aja buat cari tempat yang aman ya guys ya Bentar Kayaknya gunung berapi ini tempat yang paling aman deh Iya deh Paling terang dan paling aman coy Yang lainnya Bisa mati aku kawan Ditungguin preman guys Di bawah sana Oke sekarang permasalahannya kita perlu makanan Aduh makanan dari mana Kita bisa mancing sih Aduh malah aku di gunung berapi sekarang Tau gini tadi aku ngendok agak lama guys Di lautan ngumpulin makanan dulu Ini kelaperan Apakah terpaksa kita harus makan kentang kita Jangan kebuang pancingannya Ini alat mencari makanan kita satu-satunya weh Mati gue gak ada ini You know what kawan Kita coba selidikin dulu deh lava volcano ini guys Yaudah deh aku bakal ngancurin dulu ini batu-batunya guys Siapa tau aja kita bisa ratain nih gunung ya guys ya Walaupun agak besar Ya tapi yang penting kita hancurin Karena itu rencana utamaku Sebelum dia meledak Kita hancurin duluan ya kawan ya Aku gak mau kalah sama Bandung Bondowoso Bandung Bondowoso membangun seribu candi Aku menghancurkan satu gunung berapi Wow Mulai hari ini aku menjadi lelaki bergensi Oke guys aku bisa menjadi cerita rakyat Oke guys hari udah mulai pagi keliatannya Gila chill banget ya kawannya Melihat sunrise begitu indah Nah datang sudah perusak mood Ngapain sih sok asik banget sih lu Mau liat bareng kak Mau liat bareng kak Mataharinya enggak Pulang sana pulang ke neraka Jangan kebakar XP nya Aku pengen XP Aku pengen XP You know what Kita bener-bener perlu fokus ke makanan ya guys ya Soalnya kita bisa mati kelaparan Kalau begini terus Yaudah kita bakal coba turun perlahan-lahan Dan kita bakal coba cari Sumber makanan yang ada ya Siapa tau aja kita bisa nemuin Hewan-hewan yang ada di dalam hutan guys Apakah ada babi Atau sapi gitu Atau ayam Atau temenku Kalau ini ee Bukan makanan Ya tapi mau dipikir bagaimanapun juga guys Paling gampang itu nyari makanan ya di laut Yaudah yuk Kita ke pesisir laut aja Dan kita coba mancing ya Dapetin ikan Permasalahannya Masa makan ikan mentah Enak sih Tapi kurang ngenyangin bro Gue pengen makanan yang lebih elit Masalahnya itu kita perlu bahan bakar ya kawan ya Untuk memasak ikan itu Ya kita bisa bikin carkol sih dari kayu Yaudah deh Kita bakal melakukan itu ya guys ya Jadi kita bakal mancing Dapetin makanan Dan kita bakal langsung bikin aja Furnace disini ya guys ya Kita bikin kompor Boom Dan mungkin sebelum kita masak ikannya Kita bakal kumpulin kayu lebih banyak lagi Untuk buat carkol guys Oke seharusnya 24 kayu udah cukup sih Untuk sementara Ya yang penting kita bikin carkol dulu guys disini Langsung aja kita ambil carkolnya dan kita isi di bawah Nah sekarang kita hanya perlu menunggu Arak-arang itu jadi You know what aku bakal bikin 2 furnace ya Yang satu bikin carkol Yang satunya lagi masak makanan Yap karena kita bener-bener kepepet banget Udah di ujung tanduk nih Kita krisis makanan ya guys ya Nah udah jadi nih ikannya Makan Bahkan abis kita makan ikan aja Kita belum kenyang You know what kita masak salmon lagi Dan kita bakal mancing lagi ya guys ya Untuk cadangan makanan kita ke depannya Nah sekarang saatnya kita mikir Tempat yang aman itu di volcano Atau di kapal kita sendiri ya Untuk awalnya Tapi kayaknya setelah kupikir-pikir Kita bakal coba menetap di kapal dulu ya Soalnya kayaknya tempat kapal itu Kelihatan paling aman Dan mungkin di kapal itu kita bisa mancing Agak lamaan Buat ngumpulin ikan-ikan yang banyak ya guys ya Eh eh Dapetnya sampah Ini sama sekali tidak membantu kakak Sana buang Kita buang Ya yang penting sekarang kita udah punya Cadangan makanan untuk sementara ya kawan ya Sekarang rencana kita adalah Balik ke kapal kita terdampar tadi Jujur aja aku agak penasaran Di dalam hutan ini ada sesuatu gak sih Soalnya aku lihat dari atas hulkanu tadi Kayaknya gak ada apa-apa kan ya Jadi aku ragu Apakah kalau misalnya aku kelilingin hutan ini Itu Abisin waktu atau Berguna gitu loh Well jujur aja aku gak tau Yang penting kita bakal coba Balik dulu ya kawannya ke kapal kita Dan di kapal kita itu Aku bakal menetap untuk sementara Karena kita punya rumah Ya aku anggap kapal ini sebagai rumahku sementara ya Ya mau gimana lagi Sambil kita coba ngumpulin cadangan makanan dulu ya guys ya Soalnya tanpa cadangan makanan Kita sulit untuk menelusuri pulau ini guys You know what kawan Kalau gitu sampai sini dulu ya kawan ya Kita main Minecraft Volcano Survival Island Jadi langkah selanjutnya apa ya Apakah kita harus membuat tempat perlindungan Atau kita harus bikin menara untuk meminta tolong Ya apapun itu Yang penting semoga gunung berapinya gak meledak guys Oke deh kawan Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe ya kawan ya So aku bikin krim Thank you watching See you next time Goodbye Sampai jumpa